Intro Hai Bapak Ibu sekalian, maaf tadi ada informasi yang saya terlupakan atau disampaikan di awal Bulan ini, awal bulan ini kalian sudah mendapatkan pengakuan akreditasi dari Barat Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Dengan status akreditasi A Terus, Bapak Ibu ketahui bahwa di Indonesia itu tetap ada 4.508 guna perguruan tinggi 4.508 guna Jumlah itu lebih besar daripada jumlah perguruan tinggi di negeri China, yang hanya sekitar 3.000an Dimana jumlah perguruan mereka adalah hampir 4 kali terkipat dari perguruan kita Dari 4.586 itu, yang sudah teragreditasi, itu adalah 1.623 perguruan tinggi 1.623 1.623, dengan berbagai macam range, ada yang A, ada yang B, ada yang C 1.623 Dari 1.623, yang diberikan akreditasi A, baik itu adalah perguruan tinggi negeri ataupun swasta Di Indonesia sampai saat ini adalah 71 Perguruan tinggi di seluruh Indonesia, yang berkatasi A, dan kursi adalah diberikan yang ke-71 Dari 71 itu, ada 30 perguruan tinggi swasta, dan kursi adalah yang ke-30 Untuk universitas yang dipukur dari usianya, pendapatkan akreditasi A, dari usia pendapatkannya UC adalah universitas yang ke-4 termuda di Indonesia, yang memperolekasi A di Indonesia Dan untuk wilayah Jawa Timur, UC adalah perguruan yang pertama, yang mendapatkan ke-71 Bapak Ibu, mengapa saya harus menyampaikan data-data ini Ini kami sampaikan bahwa sebagai wujud apresiasi kami bahwa Bahwa hari ini, UC bisa mendapatkan akreditasi tersebut Tidak terlepas dari perang dan kepercayaan dari publik Dan terbesar adalah dari orang tua mahasiswa Yang sudah memutus dan mempercayakan terhadapnya untuk dikidik di UC Kami terus mengharapkan masukan dari Bapak Ibu Karena setiap masukan adalah untuk berlatian, bentuk sayang terhadap UC Sekeluarkan itu, dengan masukan tersebut, dengan partisipasi seperti Bapak Ibu hari ini hadir Itu merupakan masukan bagi kami yang sangat berharga Untuk terus kami meningkatkan kualitas pendidikan bagi mahasiswa kita Karena dikidusi tentunya diukur setelah pendidikan, juga penelitian, dan pengabdian pasal rakan Hari ini kita berdua tentang pengajaran pendidikan Kami sangat membutuhkan masukan dari para orang tua sebagai stakeholder Tapi kami juga menyampaikan bahwa kalau hari ini kami dapatkan alat itu semua Karena Bapak Ibu juga yang membantu kami Sehingga itu juga menjadi kebanggaan kita bersama Itu kan cuma kami, para dosen, para staff ini Tapi juga saya berharap, kami berharap semua juga menjadi kebanggaan Bapak Ibu juga bahwa Pesci Putra telah mendapatkan paket tes Terima kasih Bapak Ibu sekali untuk perhatiannya Dan terus kami mohon agar bantu Bapak Ibu Agar kami boleh terus meningkatkan diri Tidak berkuas diri hanya di A Kita harus mengejar pencapaian-pencapaian yang lanjut Karena Pajik Putra meminta para kami Jangan pernah berhenti, jangan pernah puas pada satu proyek Waktu Pak Ibu mereka bertanya What is your best project yang Bapak pernah dapatkan Dia bilang, my best project is my next project Jadi, apa yang terbaik kita harus mengejalkan yang lebih baik lagi Kami harus mempikirkan agreditasi internasional Kalau kita berbicara internasional, kami harus mempikirkan agreditasi internasional untuk pencapaian Tidak lain semua telah untuk meningkatkan mutu kualitas pengajaran bagi mahasiswa kita semua Terima kasih, sangat antar padahal Yeay Luar biasa Thank you Pak Victor You see, akhirnya di TLC A A Dan A nya itu yang paling muda lagi A yang paling muda di? Kayak kamu, kayak kamu gitu loh Oh saya Pak Udah udah, A Oh iya Thank you Pak Teman-teman bisa keluarin infografis yang sudah di web kelas ya Bisa dikeluarkan dulu infografisnya masing-masing Jadi, dijelaskan kepada orang tuanya Betul Oke Jadi orang tua akan diberi penjelasan oleh anaknya Jadi Bapak Ibu, kami di Universitas Putra, kami sangat sempurna dengan Bapak Ibu yang sudah mendukung anak-anaknya di family business Dan karena itu kan kita, anak-anak sudah mulai masuk, terjun ke bisnis orang tua masing-masing Di situ kami mengharapkan anak-anak bisa membuat keputusan Dimana keputusan itu tidak dibuat semata-mata oleh pirata saja, oleh pilih Maka dari itu kami mengajarkan anak-anak bagaimana cara mereka untuk marketing research Pak Marketing research Terima kasih telah menonton! 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 apa-apa yang bagus bagi UD kami yang masih baru, mohon maaf, saya agak terbaru gak apa-apa Bu, diluangkan aja Bu, momok banyak orang lihat Bu terima kasih banyak untuk dosen-dosen FEMBUS UC terutama yang sudah bikin anak saya yang sebelumnya teruskan anak saya ini termasuk yang sangat pendiem Pak Loan tidak pernah mengungkapkan apa yang dia miliki tapi sekarang dia sudah berani untuk mengungkapkan untuk membuat sesuatu untuk lebih kalau Pak Luki bilang sudah mulai mampu-mampu uang jadi sudah mulai menangkap peluang-peluang yang ada itu saja Pak mungkin dari saya untuk perbaikan, sekedar perbaikan mungkin perlu ditingkatkan di kepuasan pelanggan Pak karena disini saya lihat ada 95% yang hanya setuju saja dengan layanan yang dilakukan oleh UD Prima Andalan Sukses tidak setuju nya tidak ada, cuma saya harus memberikan target yang lebih tinggi untuk sangat setuju atau sangat puas dengan layanan yang kami berikan itu saja Pak, terima kasih terima kasih, terima kasih kita berkumpul tangan ya, luar biasa selesai rasanya nyabuk ya, terima kasih kita sekarang undang, apa ya, maskot kita tercinta oh, itu saja yang agak mabuk-mabuk biar-biar begitu ya oh iya 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 ini adalah pokok-kokok kita ya oke Pak Teddy ini adalah seorang yang luar biasa sangat passion sekali di bangkus Bapak Ibu ya jadi Pak Teddy ini adalah motor kita motor yang tak pedas ya ya Pak Teddy ya oke, sekarang kita berkumpul di Pak Teddy dan Ibu Cikin terutama unit family business berbahagia sekali bisa bertemu dengan Bapak-Bapak dan Ibu sekalian di sini nah, sekarang saya akan membicarakan kepada Bapak dan Ibu sekalian tentang program yang akan kita lakukan di semester lima Bapak dan Ibu jadi, berdasarkan yang kami lihat setelah mahasiswa ini lulus dari Universitas Ciputra itu ada empat jenis mahasiswa satu, mahasiswa ini akan menjalankan usahanya sendiri ya, dan saya datangkan satu alim ini juga Mr. SLM ini, ini berjual kaos Bapak dan Ibu sekalian kalau perusahaannya perlu kaos untuk karyawannya silahkan hubungi mahasiswa kami nih ya alumni kami Pak Steven kedua, mereka ini langsung berkontribusi ke perusahaan keluarganya jadi satu, ada yang dia memutuskan untuk saya usaha sendiri aja nih ada, ini Pak, si SLM ini namanya SLM Steven alumni kita juga kedua, ada yang langsung berkontribusi di perusahaan keluarganya ya ini, di belakang saya ikin ketiga, ada yang sekolah lagi Bapak dan Ibu untuk mengambil jejar pendidikan yang lebih tinggi terus yang keempat, ada yang bekerja dulu ikut perusahaan para lain ada jenis, ada empat jenis alumni yang nanti akan menjadi anak-anak kita disini semua gitu, Universitas Ciputra itu pada dasarnya menghadai keempat-empatnya kami support keempat-empatnya tetapi di Universitas sekitar ini Universitas sekitar sekitar ini tagline nya entrepreneurship kami berkomitmen sangat berkomitmen Bapak dan Ibu boleh cari di Universitas lain saya nggak ada yang kayak begini kami sangat berkomitmen menjadikan mahasiswa kami sebagai seorang pengusaha setelah mereka lulus dari kampus kita ini itu komitmen kami semua cara kami mendidik mahasiswa berbeda dari yang lain untuk menjadikan mereka seorang pengusaha begitu nah Bapak dan Ibu sekalian ketika kita ingin menjadikan anak-anak ini anak-anak yang Ibu Bapak dan Ibu titipkan kepada saya saya pahami mereka mereka membutuhkan tiga elemen saat ini pertama mereka membutuhkan mentor Bapak dan Ibu mentor ini yang mampu mengarahkan mereka ketika mereka terjebak dalam beberapa pilihan mereka harus berbuat apa mereka butuh mentor kedua mereka butuh coach coach ini yang menggali potensi diri mereka ketiga mereka butuh cheerleader kepada Ibu sekalian nah biarkan coach dan cheerleadernya bagian saya aja cheerleader ini adalah orang yang ketika mereka berkeluh kesan saya akan memberikan mereka apresiasi ayo jalan lagi ayo jalan lagi ayo jalan lagi coach saya akan bertanya kepada mereka sudah sampai mana tugas kamu sudah sampai mana apa yang kamu kerjain nah Bapak dan Ibu sekalian bisa gak di semester lima nanti Bapak dan Ibu mengambil peranan mentor untuk anak-anak apa sih tugas mentor ketika mereka bertanya saya mohon saya mohon dan saya yakin Bapak dan Ibu juga akan melakukannya untuk menjawab pertanyaan pertanyaan mereka nah Bapak dan Ibu sekalian saya mau tanya kepada Pak SLM dulu nih ini alumni nyata bener dan baru berapa lulus pak cik? setahun nih oktober tahun M aku mau tanya nih apa yang paling kamu rasakan ketika kamu lulus dari UR Jeputra yang pertama kali kamu rasakan? bahwa ternyata dunia kuliah itu sangat nikmat dibanding dengan dunia juga ya nikmatnya gimana? lebih santai lebih tenang tidak ada beban sementara kalau dunia kerja penuh dengan beban penuh dengan beban? beban itu gimana? karena terlalu usaha saya kan konveksi jualan seragam jualan seragam untuk perusahaan untuk event dan lain sebagainya sehingga setiap bulan kita harus mencari orderan terus menerus jadi pembeli selalu baru ketika gak ada pembeli baru bahkan gak ada pemasukan disitulah saya stres minta dukungan bapak dan ibu kan? siapa tau ih kasih kebetulan promosi nih buruan oh ada beberapa yang oh iya tadi srm bilang ke saya terima kasih untuk bapak dan ibu yang sudah menggunakan biasanya srm kayaknya udah banyak juga terima kasih satu hal yang saya sering bicara dengan para alumni ketika mereka lulus mereka ini merasakan satu dunia yang baru bapak dan ibu sekalian mereka mulai bilang ih di kampus mah dulu gampang banget sih ini ngerjain project kayak gini-gini begitu mereka melangkah di dunia yang asli mereka gagapan dan kaget karena mereka harus mengejar setoran kadang-kadang ada orang tuanya yang yaudah lu hidup dari sini dong lu kan udah lulus nah ini contohnya pak srm ini srm ini srm ini bukan dia punya perusahaan keluarga perusahaan keluarganya apa ya perusahaan keluarga saya namanya setia jaya dia berada di bedang mebel furniture spring bed itu family saya dan cukup besar ya di surabaya bukan cukup besar cukup kuno ya udah lama gitu kan kuno nah ini menarik dari srm ini orang tuanya tidak memberikan space tidak memberikan ruang untuk di perusahaannya tetapi malah di challenge kamu mau join di perusahaan rumah coba buktiin dulu tapi srm gak tau sebenernya orang tuanya dibelakang sangat mem-backup di dia contoh dikasih kantor dari mana tujuan siapa yang paling kelihatan pemacar saya itu setiap bulan saya selalu panggil egenisnya ada berapa setiap bulan kemudian pada dasarnya mereka itu takut saya gagal sehingga ketika ketika saya mau melangkah pasti dia langkah-langkah terus saya kembali tanya solusinya apa mereka gak bisa jawab wah terus gimana akhirnya saya tapi mereka mau support saya dari segi relasi mereka support terus kemudian dari tempat mereka juga support untuk produksi pada dasarnya semua orang tuanya sayang pada kita cuma kadang kita sebagai mahasiswa atau sebagai anak usaha untuk pelihar bahasa saya tersebut ya thank you terima kasih Pak Steven maaf mau ngelangin Bapak dan Ibu Kaci Putra itu memberikan kami bahwa ada sebenarnya ada tujuh sikap dari seorang entrepreneur yang kami harus ajarkan anak-anak di semester lima temanya adalah persistence 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 bahasa indonesianya adalah bahasa Sundanya sikotuh ya bahasa Jawanya apa tuh motot motot si anak ini akan di challenge oleh kami untuk menetapkan satu proyek usaha tetapi mereka tidak boleh berhenti di tengah jalan begitu Bapak dan Ibu kita akan sama-sama melatih persistensi mereka nah Bapak dan Ibu sekalian perlukan saya sampaikan bahwa universitas kami disini bersama tim dosen hanya mampu menciptakan kondisi kondisi yang akan dialami oleh anak-anak Bapak dan Ibu sekalian ya jadi apakah anak-anak ini akan menjalankan tugas yang baik tentu kami akan awasi karena kebetulan saat ini bukan kebetulan kami memiliki kuasa nih kami memiliki sebuah bolpen antara biru sama merah nilainya A, B, C, D kalau misalkan nilai D itu berarti anak-anak harus mengulangi lagi kuliah yang sama alias tidak lulus nah ini tugas utama mereka untuk bisa melewati semester 5 ini sederhana sekali kami tidak memperhitungkan apakah si mahasiswa gagal apa berhasil saya yakin Bapak dan Ibu juga bukan masalah gagal apa berhasilnya tetapi anak-anak ini akan di challenge untuk melaksanakan tantangannya terus menerus misalkan ada kesulitan mereka boleh bertanya kepada orang tuanya Pak saya ngalamin ini ini bagaimana nih tentu orang tua harus menjawab tetapi akan menjadi pelanggaran yang besar dikala mereka di dalam setengah semester mereka menyerah disitu itu yang akan terjadi di semester 5 selama semester 5 mereka akan menjalankan 2 proyek usaha kembali lagi saya jelaskan Bapak dan Ibu sekalian di Universitas Kiputra kita belajar dari proyek usaha itu yang akan menjadi intinya atau dengan kata lain learning by project ya Pak Nuki ya apa oke learning by project jangan takut ada beberapa orang tua yang suka bilang sama saya Pak ini anaknya tiap hari cari duit terus kapan belajarnya nanti nilainya jelek belum gak Bapak dan Ibu sekalian itu yang kami nilai justru ketika mereka menjalankan usaha itu yang kami nilai mereka akan menjalankan 2 proyek satu proyek adalah proyek bersama sekelas satu kelas ini yang nanti akan dipimpin oleh 4 mahasiswa yang kami sudah pilih mereka akan menjalankan satu perusahaan yang didawakan perusahaan FB7 mereka akan mencari uang disitu dengan proyek-proyek yang nanti akan dijelaskan oleh mahasiswa apa aja proyek-proyeknya di proyek ini saya minta tolong lagi sama Bapak dan Ibu untuk mendukung proyek anak-anak ini dukungannya bagaimana sih Bapak dan Ibu misalkan mereka menjual apa aja sih saya lupa mereka jual apa aja nih misalkan mereka menjual sesuatu terus Bapak Ibu punya pasarnya nih tolong kasih ke mereka kasih ke ketuanya eh saya tahu nih si ini beli lu jual aja nah kayak gitu boleh Bapak dan Ibu sekalian atau Bapak punya produk nah ini boleh dihubungin ke mahasiswa bisa gak lu jualin ini coba nih tapi kasih harga spesial ya nah ini uang yang akan terpukul akan mereka gunakan untuk penutupan acara FB program di bulan Oktober nanti begitu Bapak dan Ibu sekalian projek yang kedua setelah projek usaha bersama adalah projek keterlibatan di dalam perusahaan keluarga begitu mereka harus memberikan kontribusi kepada perusahaan keluarganya mereka diwajibkan untuk itu tetapi tidak perlu sampai harus ya toko saya ini sama rinda kamu jualan disini konsepnya gak harus gitu juga Bapak dan Ibu terutama di luar pulau ya harus ada jalan keluarnya bagaimana si anak ini bisa berkontribusi di perusahaan keluarga Bapak dan Ibu silahkan Bapak dan Ibu challenge anak-anak nanti anak-anak akan menyampaikan kepada saya orang tua nantang saya untuk melakukan ini Pak dan itu yang akan jadi standar penilaian kami selama di semester 5 begitu Bapak dan Ibu untuk menjalani semester 5 ini yang akan kita lalui bersama-sama terakhir ya Jin ini alumni nomor 2 yaitu Eugene baru belum lulus nih sebenarnya baru aja ini habis gini baru sidang Jin apa yang menjadi challenge kamu apa yang menjadi tantangan kamu ketika kamu mulai harus menjalankan projek suatu projek usaha oke jadi untuk ke arah family bisnisnya sebenarnya saya diawali ketika saya masih SMP jadi ketika saya masih SMP saya diperkenalkan oleh saya kalau memanggil papa saya itu jadi mungkin sepanjang cerita ini saya akan memanggilnya jadi ketika untuk SMP itu saya mulai diperkenalkan untuk family bisnis jadi dengan cara apa jadi papa saya itu adalah tour leader kita punya keluarga namanya Kira Ngatur dan bapak saya kita kaya tour leader dan biasanya setiap kali beliau habis dari perjalanan jauh dia akan memberikan saya video-video seperti itu dan saya akan mengcompilenya lalu memberikannya kepada saya itu saya diperkenalkan dengan dunia ini sejak dari SMP ya sejak dari SMP lalu ketika SMP saya mulai dilibatkan dalam pembuatan percana perjalanan jadi ketika papa kira-kira ada apa sih tempat-tempat yang baru dia mulai ngajak saya diskusi cuma papa mulai membangun minat saya ketika untuk melanjutkan family bisnis dan ketika kuliah saya dibimik dengan sengaja apalagi waktu itu di family bisnis ada kegiatan internship dan disitu saya dibimik dengan sengaja cara menghitung cara menghitung potensi cara menghitung tur itu seperti apa cara menghandling tamu itu seperti apa dan ketika saya selesai kuliah ini hampir selesai kuliah ini saya mulai diberi tanggung jawab jadi dalam waktu lima tahun kalau kamu bisa mengerjakan ini ya sudah jadi akan settle ya kamu yang pengen mulai seperti itu oke jadi ada tahap-tahap P dikasih delegasi sedikit 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 sampai kamu lulus sudah mempunyai tanggung jawab itu yang akan kita lakukan Bapak dan Ibu izinkan kami di Universitas untuk membantu menjembatani delegasi atau pemberian tanggung jawab kepada anak-anak berikan tanggung jawab ke anak-anak yang menurut Bapak dan Ibu mereka mampu untuk melaksanakannya tetapi tidak terlalu mudah karena kalau terlalu mudah itu bukan tantangan kalau misalkan Pak Anton ngajarin saya kalau misalkan kita mau kasih challenge ke orang itu biar dia ada di sudut jurang begitu ada di sudut sininya biar mereka baru merasa tertantang jangan yang terlalu mudah atau jangan yang terlalu sulit juga ini sangat penting saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian tujuan utama kita adalah memberikan anak-anak ini ruang untuk mereka dapat mempercayai dirinya dan membuktikan dirinya begitu saya rasa Pak Arwah sekian terimakasih Bapak dan Ibu sudah bergabung di bawah ini terimakasih terimakasih Pak Neki, Eugene dari SLR Steven luar biasa fanbus ada di bawahnya apa tadi maju sangat besar di UC sekali lagi sekali lagi beri apresiasi luar biasa kepada Pak Neki terimakasih oke oke Bapak Ibu kita lanjut ya ke acara tips-tips yang akan kami berikan betul nah kali ini kita akan mendengar dari Ibu Okta Ibu Okta Ibu Okta betul Ibu Okta ibu Okta mana ibu Okta oh di depan mbak ya ya aku tak pensi lho oke selanjutnya kita akan dengar dari anaknya Pak Arwan silahkan kita sambut Ibu Okta ini saya tidak berikut saya tidak berikut saya tidak berikut saya tidak butuh lho silahkan lho perkenalin dulu nama saya memang Tafia saya putri yang jadi Bapak Arwan sekarang ini saya bekerja di Gading Murni jadi Gading Murni itu salah satu penyedia office supplies ya stationery office supplies kantor saya di jalan menunjungan Bapak kalau perlu bisa potas saya langsung setelah secara ini ya promosi promosi nah jadi memang saya sudah dari tahun 2008 bekerja di Gading Murni jadi kurang lebih sudah 10 tahun dan memang yang tadi multinalen itu emisi ya bisa komedi juga bisa itu ayah saya ya multi fungsi jadi yang bangga juga punya apa-apa kayak gitu ya sampe ya ranjun ke anaknya kadang-kadang kok bisa gitu ya orang malunya gimana gitu ya ya jadi bapak saya seorang yang cukup open minded untuk ukuran usia yang kira-kira ya boleh di tebak lah usianya berapa tapi masih pakai kacamata kayak make diaper gitu ya jadi oke memang secara secara usia bisa dibilang diatas 5 cuma gayanya masih wah muda banget gitu ya nah saya bangga sekali punya papa seperti beliau karena dia yang pertama kali kasih saya opportunity untuk langsung terjun waktu itu saya sempat kuliah di Singapur saya ambil manajemen dan waktu itu papa saya langsung setelah kuliah saya berencana untuk bekerja di sana tapi papa saya bilang nggak usah balik wajah kalau nggak kapan papa balik modal katanya gitu ya kalau di Singapur kerja sama orang kan nggak balik modal ya sudah invest untuk kuliah di Singapur jadi saya disuruh balik jadi setelah saya balik saya langsung terjun ke bisnis tapi memang tanpa pengalaman sama sekali ya beruntunglah temen-temen yang bisa kuliah di UC karena terus terang kalau saya pun waktu itu belajar di Singapur saya cuma dapat teori jadi kalau di UC ini sekarang diajarin sampai prakteknya wah saya bener-bener emis tidak kenapa waktu zaman dulu saya kuliah itu nggak ada gitu kayak gitu saya baru tawanya telat oke jadi setelah saya bekerja balik papa saya waktu itu saya cuma tanya begini pak ini kan saya noni noni mau diajari apa ini pak saya juga nggak pernah kerja nggak ngerti itu istilah-istilah di dalam pekerjaan itu apa gitu ya papa saya cuma bilang gini aja ya kamu kan udah sekolah kamu kan udah tahu ilmunya nah kamu terjun aja di mana kantor ya nggak tahu urus siapa keleleng lain pokoknya temu apa yang kurang kurang beres dari sana saya bingung 2 minggu saya cuma ditem di kantor yang apa saya nggak ngerti mau ngapain jadi kalau punya ayah atau ibu yang sudah dari awal ngasih guidance bersyukur lah ya saya jungkir balik sendiri gitu ya karena dari awal nggak diajari apa-apa terus terang jadi kalau dia sekarang bisa kajar di sini saya juga surpres gitu ya kenapa saya dulu kok dianak diri kan saya nggak diajari kapa kalau cuma saya suruhnya nah jadi waktu itu di dalam kebingungan saya mulai terus terang setiap hari 2 minggu suruh jadi saya coba oke lah saya coba keliling kenalan sendiri sama yang namanya karyawan ini kerjainnya kerjain apa terus terus gitu bapak abis ini apa waktu saya belajar dari administrasi memang administrasi saya coba kenalan gudang ke gudang terus di kursus tokong 6 juga nyetokin dodok gitu ya pakai dingkle gitu juga seperti pernah nah jadi dari awal seperti itu sampai akhirnya jatuh bangun juga istilahnya bapak saya kayak gini sedikit gitu ya jadi gak mau tawis pokoknya cuman di dalam di belakangnya ke bank up gitu ya saya pernah waktu itu di demo karena dasar anak baru ingusan ya ngomong waktu itu soal tanggal gajian tanggal gajian di tempat saya tuh enak tanggal 27 28 sudah dapat gaji saya cuma mikir oh iya apakah tanggal 30 ya kondurnanya 30 saya demo satu perusahaan beneran itu karena sok taunya anak muda waktu itu ya jadi apa ya istilahnya itu jangan semerta-merta habis dari dulu sok taunya idealnya seperti ini langsung main beng-beng-beng-beng-beng ya itu begitu di demo saya cuma bisa nangis gitu ya saya cuma bilang pak tolong nah bapak saya waktu itu backup langsung oke di kumpulin semua dan lain sebagainya singkat cerita akhirnya sudah selesai demikian pula yang saya bilang lagi papa saya tuh seorang risk taker kenapa aku risk taker awal saya bekerja saya bayangin langsung dikasih posisi general manager anak ingusan ya kan gak ngerti apa-apa bahkan yang namanya mungkin kalau secara administrasi delivery order SODO gak ngerti langsung general manager nah bagi saya saya merasa bahwa wah itu satu sisi thank you pak kau sudah dikasih posisi langsung di atas gak usah soro-soro di satu sisi ikit disampai gak bener mate aku isin lah gitu ya nah jadi setelah papa saya ngomong kayak gitu bener-bener memang dikasih kebebasan wis gak tau mau ngapain dan didadih aja jadi selamat kali sampai suatu saat pun saya pernah waktu itu kena saya waktu itu invest jadi setelah saya mengerti slow blue nya perusahaan dan lain sebagainya saya merasa dari sisi apa bisnis prosesnya dan softwarenya dan lain sebagainya itu menurut saya kok kurang pantas untuk perusahaan skala lumayan gede seperti ini gitu ya nah dan saya coba untuk istilahnya ganti program ganti software yang ternyata investasinya cukup besar ratusan juta dan ternyata waktu setelah saya build selama satu tahun saya minta untuk karyawan saya ceritanya ikut training dan lain sebagainya ternyata di tahun waktu kita launching gagal total jadi saya buang buit waktu itu sekitar kurang lebih 300 juta dan itu bapak saya cuman ya sudah tapi ayah saya masih bisa trust sama saya gitu ya saya gak dimarahin pun enggak di cacimaki juga enggak tapi saya sendiri yang pecut diri saya sendiri gitu ya sempat waktu itu saya tak keluar aja kok rasanya gila ini buang buit segini terus juga papa saya enggak kenapa-kenapa saya malah malu dan rasanya gimana cuman saya kembali berpikir kalau saya sekarang keluar dengan meninggalkan ya istilahnya kotoran gitu ya saya gak mau saya harus meninggalkan pesan yang baik saya bilang gitu jadi akhirnya saya mulai lagi dan sampe sekarang itu waktu itu saya di tahun ke enggak salah tahun keempat saya bekerja itu kejadian dan akhirnya memang dari bimbingan ayah saya ayah saya ini lucu jadi kalau sudah mulai kalah ngomong jurusnya cuma apa dulu apa itu gini nah itu jelenya ya jadi ngomongnya gini tuh iya pak ini kan sekarang udah bener pak harusnya sistemnya tuh begini-begini marketingnya caranya begini membangun brand seperti ini papa bayangkan ini brand-brand sekian banyak masa brand kita gak ada yang istilahnya at the top gitu ya nah papa itu cuma bilang ini pak sudah kalah ngomong sama saya ya dulu papa tuh gini mulai cerita gini 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 saya cuma bilang pak itu dulu pak sekarang itu namanya orang kerja pak sudah ada teknologi ini papa dulu ngirim surat gitu ya mungkin baru kapan lagi nyampe sekarang ini orang sudah bisa langsung delegasi pakai handphone satu hari mungkin bisa langsung apa delegate ke berapa orang gitu kan kalau dari papa saya dia cukup open-minded dengan adanya teknologi dengan adanya apa bisnis-bisnis anak bunda meskipun dia gak arti juga dia berusaha memahami gitu ya jadi memang kayak tadi itu saya dikasih trust yang sedemikian besar akhirnya papa saya juga istilahnya ya sudah lah mau diapain memang itu uang buat belajar dan memang dia juga cukup oke dengan adanya hal itu dan keep support dari belakang meskipun mungkin di depan ya gimana cuman dari belakang dia tetap support dan sampai sekarang saya bersyukur ayah saya ini istilahnya apa ya kalau misalnya orang tua itu bilangnya paling anak ngerti apa tapi kalau ayah saya gak pernah kayak gitu ayah saya selalu ya kamu yang hidup lagi apa yang kira-kira jadi itu yang membuat saya bisa terus maju dan bisa sampai seperti sekarang saya bisa ngerti banyak hal karena papa saya jadi thank you ya ini ini kenapa saya membiarkan dia pada waktu itu saya lepas saja begitu satu karena dia sudah pendidikan cukup tinggi ya dan dia sudah lulus dengan lulus terbaik pada waktu itu di Singapura ya dan saya merasa bahwa saya mau coba sih lulusan terbaik itu gimana sih tak mau usah buktikan sebetulnya ya jadi saya challenge ya saya bilang gitu dan menurut saya kenapa saya lakukan itu memberi pimpinan kalau saya memberi pimpinan terlalu banyak anak ini tidak akan berkembang kenapa tidak berkembang karena dia selalu menurut apa yang saya suruh dan ini bahaya sedangkan saya menginginkan di perusahaan itu ada perubahan ada sesuatu yang baru kalau saya menuruti kata-kata saya dan dia harus mengikuti kata-kata saya terus lama-lama dia tidak tahan tidak akan kerja di tempat saya karena apa di tempat saya itu banyak sekali divisi-divisi yang perlu segera diperbaiki dan perlu manajemennya segera diperbarui semua karena apa kebanyakan dari pegawai saya itu kebanyakan sudah zamannya ayah saya sudah pada senior-senior tetapi saya inginkan perusahaan ini ke depan dipimpin oleh anak-anak muda jadi saya mau generasi keempat dari perusahaan saya ini tetap berjalan tidak mau dia stay sampai di tempat saya saja karena saya ingin dia berjalan jadi kalau dia berjalan saya tidak akan memberikan larangan apa-apa sampai dia bersama menemukan sendiri kalau dia menemukan sendiri pasti ada batu batu tersandung atau dia melangkah itu hak dia yang penting kita backup terus dari belakang ya jadi itulah Okta, thank you so much terima kasih terima kasih terima kasih apa-apa yang bapaknya lakukan kenapa saya belum tidak pernah mengajari dia ya jujur pada waktu itu saya belum mulia dibuji ok bapak ibu karena waktunya sudah habis tunggu sebentar pak tunggu sebentar coba bapak dan ibu sekalian kita ambil beberapa kata kunci dari apa yang sudah disampaikan bapak ini silahkan satu trust bapak dan ibu harus memberikan kepercayaan kepada demikian juga anak-anak anak-anak juga harus punya kepercayaan kepada bapak dan ibunya kedua biaya belajar bapak dan ibu-ibu sekalian belum pernah ada anak yang langsung berhasil ya biarkan mereka kasih space mereka untuk gagal bapak dan ibu-ibu sekalian ketiga tren terbaru anak-anak you see terlepas dari mereka ngomong apa tentang you see di rumahnya ya tetapi kami didik sangat keras bapak dan ibu-ibu sekalian sangat-sangat keras sekali mereka ini mesin entrepreneurship yang baik mereka mengerti tentang tren-tren terbaru dan sebagainya kita hanya perlu memberikan mereka space untuk membuktikan dirinya nah yang keempat pak boleh gak ini dihilangkan kata dulu papa begini dulu papa actually itu semua mahasiswa tidak menyukai kata-kata itu bapak-bapak dan ibu-ibu dan mereka selalu ngomongin sama saya ya jadi anak-anak perhatikan murid-murid sekalian kata-kata yang kurang-kurang bermanfaat kata-kata yang negatif jangan sampai keluar kalau kalian berhadapan dengan orang tua karena itu apa tidak akan membuat solusi tapi akan membuat ayah tambah mangel ya apa sudah kerja pulang-pulang sudah batik tulang masih dicacati terus sama anaknya nah itu intinya kita sebagai ayah pun juga punya perasaan ya tapi sayang ayah kepada anak luar biasa bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian tolong challenge mereka dari sesuatu yang sangat-sangat di bawah itu bapak-bapak dan ibu saya sih punya ide bagaimana kalau menchalance mereka dari sisi penjualan aja bukannya saya saya dosen keuangan tetapi ketika kita challenge anak-anak untuk merapikan budang merapikan data-data administrasi ketika mereka berhasil melakukan itu mereka cenderung tidak tidak terlalu bangga terhadap dirinya tetapi kalau bapak dan ibu challenge coba lu jualu segini ketika mereka berhasil kepercayaan diri mereka meningkat drastis dan mereka memerlukan itu tolong challenge mereka mereka dari sesuatu yang benar-benar dari bawah jangan langsung dikasih posisi yang berat gitu ya dan apa enak iya itu lima kata kuncinya yang tadi ibu Okta dan Pak Awan sampaikan semoga bisa menjadi bekal buat bapak-bapak dan ibu-ibu dalam menjalan sangat-sangat bisnes 5 silah Pak ibu-ibu 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 dari suarawan sendiri yang saya benar-benar merasakan selama dihajar oleh suarawan jadi dia selingkali waktu di kelas tiba-tiba dia keluar karena ada urusan pekerjaan antara ada karyawan yang tidak salah jadi bisa dibayangin benar-benar suarawan ini memberikan waktu untuk dia mendedikasikan dirinya dan ilmunya untuk sharing ke mahasiswa itu yang benar-benar saya rasakan jadi waktu itu saya pertama kenal semua suarawan nya di E4 dan itu merupakan sebuah kesempatan emas buat saya itu one of the best thing that ever happen to me waktu saya kuliah di UC waktu itu kenapa mau bisa mentornya suarawan waktu Pak Teddy yang milih secara random terus saya masuk ke suarawan terus kedua kesan yang saya sharekan dari UC khususnya dari suarawan adalah tidak pernah jadi UC untuk selling jadi gini background saya waktu sekolah di sekolah yang cukup menang ke atas dimana saya berada dengan teman-teman yang mereka mampan sekali gitu loh biasanya biasa aja sih mereka mampan jadi itu build the culture nah waktu saya dijadi sama suarawan orang yang di atas sana tapi dia itu malah ajarin saya itu gak boleh gengsi harus jualan nah misalnya itu brand saya adalah jurangan sego dimana saya jual makanan soalnya itu loh bisa kasih saran saya waktu itu saya ingat banget kamu coba gitu loh pakai sel-sel mobil berapa mobil kamu jualan di pinggir sana which means seorang ini posisinya di atas itu loh tapi dia gak pernah gengsi untuk just go below and just sell karena selling itu adalah dasar dari suksesan untuk bisa berbisnis itu sih thank you ya waktu itu hari itu kayak pengenang banget buat saya so it's very beautiful for me doa saya dan semoga sehat selalu terus bahagia supaya bisa membimbing saya seterusnya dan juga ya saya yakin pasti sukseskan terdepannya jadi seorang harus bisa melihat anaknya sukses jadi kalau Ceota kayak biological daughter saya merasa un-biological daughternya thank you thank you luar biasa thank you Flo terdepan terdepan waduh hari ini saya kenapa ya hahaha saya sendiri sebagai terdepan terdepan ini adalah sebuah penghargaan untuk Pak Arwan karena sudah menjadi mentor yang luar biasa tidak hanya untuk anaknya sendiri tapi juga seperti Flo dan anak Bapak Ibu sekalian tepuk tangan mungkin sekarang lagi Bapak Ibu terima kasih Pak Arwan thank you thank you so much thank you thank you thank you so much